Untuk materi pertama kita mengenai standar pelayanan PMB dalam mencegah penularan COVID-19 ya, akan disampaikan langsung oleh Ibu Eva. Tapi sebelum Bunda Eva, mana ya? Os, mungkin bisa bantu Bunda Eva untuk terlihat karena videonya masih off ya? Ya, ya, oke. Halo Bunda. Selamat pagi Bunda. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bunda mengganggu minggu paginya ya, untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya pada pagi hari ini Bunda. Oke, nah untuk sebelum Bunda Eva menyampaikan materi atau topik pada pagi hari ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit profil dari Bunda Eva ya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat juga di layar masing-masing ya Bunda Eva ini. Bunda Eva Ariantini, ahli mandiak kebidanan SOS MMKs ini, oh lahir di Tasikmalaya Bun. Tahun 1957, status tentunya sudah menikah ya, dan rumahnya beliau di Kota Bandung, Marga Hayu ya. Dan selain itu, pendidikan terakhir Bunda di Magister Manajemen Kesehatan di Jakarta ya, tahun 2008. Pekerjaan cukup banyak nih, riwayat pekerjaannya ya Bunda, mulai dari pelaksanaan, oh tempat di keperawatan ya, kemudian bergabung di Profesi Bidan, dan kasih kesehatan keluarga ya Bunda ya, di tahun 2004 sampai 2013, dan yang terbaru tentunya di riwayat organisasi ya Bunda, saat ini menjabat sebagai Ketua PDI di Jawa Barat, ya mulai dari 2018 kemarin sampai 2024. Untuk pelatihan cukup banyak sekali nih, yang sudah Bunda ikuti nih, dari tahun 2003 sampai 2019, mulai dari MTBS, SDDTK, dan semua pelatihan ini rata-rata nih kalau saya lihat nih dari profil Siti-nya Bunda ini, tentunya berkaitan dengan KIA ya Bunda ya, Kesehatan Ibu dan Anak. Dan pelatihan yang terakhir sebagai DTOT HMS ya, di tahun 2019. Mungkin itu sedikit profil atau sisi dari pemateri kita yang pertama. Kita langsung simak saja ya teman-teman semuanya untuk materi pertama kita, S.A. Arianti, memang gak Bunda kami persilahkan. webinar pagi ini ada, sudah ada 145, dan saya lihat tadi ada juga bukan hanya di Jawa Barat ya, ternyata juga ini lintas provinsi ya, lintas provinsi. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan hari ini. Saya dikasih kesempatan atau diminta untuk menyampaikan tentang materi standar pelayanan PMB dalam penjagaan penularan COVID-19 ya. Sebetulnya memang untuk materi-materi ini sudah sering ya, bahkan mungkin dari mulai tingkat pusat ya, kemudian di beberapa pengurus daerah juga, karena memang tadi juga disampaikan oleh Kang Ridwan ya, bahwa bidan ini memang ujung-ujungnya, awalnya memang sepertinya bidan itu tidak masuk dalam hitungan ya, pemerintah ya, jadi yang dilihat hanya bagaimana pelayanan COVID-nya, padahal bidan itu memang ternyata untuk penularannya risikan juga melalui, karena kita memberikan pelayanan maternal dan neonatal. Data tadi sudah disampaikan oleh Kang Ridwan, betul sekali bahwa memang sudah banyak teman-teman bidan yang sudah kena dampak dari COVID. Kalau yang meninggal, kemarin saja kita baru selesai rapat dengan Ibu Ketua, itu yang tadi disampaikan dua, ternyata sekarang sudah empat bidan meninggal karena COVID. Dan itu yang tiganya, itu berturut-turut setiap hari di salah satu provinsi. Jadi teman-teman berharap saya yang memang ada di dalam rupiah ini, betul-betul bisa menjaga karena kita ini, bidan ini memang sangat dekat sekali, risikan sekali dengan, ini ya hilang ya, screen-nya. Nah, baik, saya coba mengawali materi ini. Ya, slide. Lanjut. Ini ya, berkali-kali memang saya harus selalu sering memang memperkenalkan organisasi Ibi, apalagi mungkin di sini semuanya pemuda-pemudi ya, pemuda-pemudi di dalam grup ini, bahwa Ibi ini bulan ini tanggal 24 Juni akan merayakan hari ulang tahun yang ke-69 ya. Kita akan berulang tahun yang ke-69 dan insya Allah pengurus Ibi Jawa Barat pun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang di Jawa Barat khususnya boleh bergabung kepada pengurus PC karena kita akan menyelanggarkan beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan termasuk webinar yang akan disenggara tanggal 20 Juni ya, tanggal 20 Juni kemudian nanti ada kegiatan lomba-lomba ini melalui webinar karena dalam upaya merayakan hari ulang tahun kita yang ke-69 yang jatuh pada tanggal 24 Juni ya. Oke, lanjut. Dan saya juga selalu mengatakan berulang-ulang bahwa pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, yaitu melalui praktek bidan mandiri, kolaborasi itu kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya atau juga rujukan. Itulah kemampuan yang harus kita penuhi. Kemudian, tempat praktek mandiri bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan pada klien. Jadi, kedepannya untuk tempat praktek mandiri bidan itu harus profesi. Berdasarkan kepada Undang-Undang Kebidaran No. 4 tahun 2019, bahwa yang boleh praktek mandiri itu nanti setelah 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Kebidanan ini, yaitu berarti tahun 2006 yang boleh praktek mandiri itu hanya profesi. Jadi, kalau misalkan sekarang ada bidan seperti saya mungkin D3 gitu, masih sudah praktek, nah dikasih kesempatan sampai nanti tahun 2026. Kalau saya tidak melanjutkan pendidikan ke profesi, saya tidak boleh melaksanakan praktek mandiri bidan. Jadi, intinya bahwa tempat praktek mandiri bidan itu ke depannya memang harus profesi. Kenapa? Karena kita memang harus meningkatkan profesionalitas kita, pendidikan kita, kemudian keterampilan kita. Ya, lanjut. Tadi saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Kebidanan tahun 2019, dikatakan bahwa yang boleh praktek mandiri kebidanan itu nanti itu harus lulusan profesi. Nah, di sini kita lihat bahwa praktek kebidanan itu dilakukan di tempat praktek mandiri bidan dan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat praktek mandiri bidan dan praktek mandiri itu fasilitas dari pelayanan kesehatan. Dan di dalam praktek mandiri bidan ini harusnya dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Di dalam Undang-Undang Kebidanan nomor 4 jelas kompetensinya apa, kewenangannya apa. Dan juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 juga sangat jelas bahwa praktek mandiri bidan itu ada beberapa persyaratan. Nah, masalahnya di dalam Undang-Undang nomor 4 ini ke depannya bahwa yang boleh praktek bidan itu adalah bidan lulusan pendidikan profesi yang bisa memberikan pelayanan. Kemudian praktek mandiri bidan hanya boleh di satu tempat. Kemudian bidan lulusan pendidikan menjalankan praktek mandirinya itu harus mencantumkan papan nama. Saya kira sekarang juga memang sudah menjalankannya seperti itu. Kemudian bidan yang menjalankan pandirinya di tempat ini wajib melengkapi prasarana dan prasarana. Nah, di dalam hubungannya dengan kondisi COVID ini, ini sudah jelas diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang kita. Jadi, kalau sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bagaimana? Ya, tentu saja kita tetap harus mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada. Cuma bedanya kan sekarang dengan pandemi COVID ini justru ada penambahan hal-hal yang harus kita jalani, kita berubah. Yang biasanya misalkan kita melakukan ANC itu tidak perlu dengan menggunakan masker, misalkan tidak pernah menggunakan masker atau sarung tangan, kan kalau sekarang sudah tidak boleh lagi di zaman pandemi ini. Jadi, bagaimanapun kami dari organisasi profesi bagaimana mencegah atau menjaga, melindungi anggotanya agar tidak kena dampak COVID seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ridwan, bahwa sekarang memang sudah banyak, hampir 700 sekian, memang kita bidan itu sudah kena dampak COVID ini. Bahkan yang sudah meninggal pun sudah ada. Ya, lanjut. Nah, kebiasaan untuk memberikan pelayanan kebidanan ini, bahwa bagian integran dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Kemudian dilakukan secara mandiri, kolaborasi, konsultasi, dan juga rujukan. Kemudian ditujukan untuk kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus masa kehidupan. Jadi, di dalam pelayanan kebidanan itu memang siklusnya sangat banyak. Tidak pada saat ANC saja. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ya, lanjut. Bahwa tadi dikatakan bahwa bidan itu di dalam memberikan pelayanan di sepanjang siklus kehidupan. Nah, kita lihat bahwa pendekatan continuum of care, life cycle yang berkesindamungan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia. Jadi, pendekatannya memang melalui pendekatan keluarga. Jadi, kita bidan itu, praktek mandiri bidan itu, bukan hanya bidan-bidan yang di rumah sakit ataupun di sekus kesmat, memberikan pelayanan itu dari mulai pu sampai dengan lansia. Itu yang harus dilakukan. Karena memang itu sudah tugas kita. Tugas kita, bidan itu di dalam memberikan pelayanan pada saat pasangan usia subur, dari mulai wanita usia subur, kemudian masuk kepada masa hamil, kemudian ibu sampai dengan nifas, kemudian bayi, anak sekolah, dewasa, lansia. Nah, inilah yang memang harus kita upayakan. Bagaimana kita mensejahterakan. Tadi dengan jarkomnya PPK, kesehatan dan kesejahteraan, gitu ya. Nah, itu juga memang tugas dari kita, ya, bahwa bidan itu memberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga. Itu sepanjang siklus kehidupan manusia, dari mulai pasangan usia subur, wanita usia subur, sampai dengan lansia. Yang perlu diperhatikan dari mulai status Gigi, ya, bagaimana kita memberikan edukasi tentang Gigi, kemudian tentang PTM, kemudian tentang imunisasi, itu memang harus dikuasi oleh kita semuanya. Ya, lanjut. Nah, untuk di masa peran bidan, dalam deteksi dini resiko COVID-19 ini, diawali dari masyarakat, ya. Diawali dari masyarakat, di mana di situ ada bidan desa, ada praktek bidan mandiri, bagaimana mendeteksi dini resiko, ya. Resiko pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bagaimana kita melakukan tindakan rujukan. Nah, yang di sini, tentu saja resiko-resiko ini bukan hanya resiko kehamilan, bersalinan, dan nifas, tapi termasuk juga kondisi termasuk kasus COVID-19 ini, gitu. Jadi, memang kita sudah harus ikut serta dengan pemerintah, gitu ya, bersama-sama, ya, melakukan deteksi dini. Kemudian, di pelayanan primernya, nanti ada bidan melakukan deteksi dini, rapid assessment, kasus RISTI, KIA, dan menjadi tim ponet, memberikan asuhan kebidanan, dan rujukan pada ibu hamil. Bersalin dan nifas, jika diperlukan, termasuk dengan kasus COVID-19. Jadi, di masyarakat maupun di pelayanan primer, pelayanan sekunder, pelayanan tersier, itu kita semuanya masuk khusus untuk pelayanan maternal dan neonatal. Walaupun kita memang tidak khusus di ruangan isolasi COVID, tapi kita memang, karena memang kewenangan kita memang bagaimana kita mensejahterakan ibu hamil, menyehatkan bayi dan balita, ya kita tetap masuk di pelayanan maternal dan neonatal. Tapi, kita sudah mulai bahwa sekarang ini ada banyak ibu-ibu, ibu hamil, sekarang di salah satu desa sudah diketemukan ibu hamil dengan COVID. Bagaimana tindakan kita? Ya, tentu saja kalau karena keterbatasan kita, ya itu akhirnya kan kita harus merujuknya. Dari awal bahwa kalau sudah diketahui ODP, PDP, itu kan kita harus selalu melakukan rujukan. Jadi, memang bagaimanapun peran bidan, dimanapun bidan berada, itu harus mampu mendeteksi dini resiko COVID-19 ini. Saya tahu kemampuan mendeteksi untuk maternal neonatal, ibu-ibu sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana sekarang ditambah dengan mendeteksi dini resiko COVID-19 ini. Rekomendasi pelayanan KIA dan KB pada praktek mandiri bidan selama masa pandemi COVID-19 ini buat papan pengumuman. Jadi, sekarang teman-teman, tapi memang sudah banyak, kita sudah sampaikan ke teman-teman bahwa di tempat praktek mandiri bidan itu buat papan pengumuman atau banner tentang protokol pencegahan COVID-19 di klinik atau PMB. Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak 1,5 cm, menggunakan masker pasien, dan juga masker itu bukan hanya kita sebagai pelayanan, juga pasien-pasien pendampingnya. Jadi, itu yang direkomendasikan kita untuk melindungi teman-teman kita yang ada di pelayanan. Karena memang dari 29 ribu anggota IBI di Jawa Barat, memang tidak semuanya di pelayanan, ada yang di pendidikan. Mungkin kalau di pendidikan tidak langsung melayani pasien, tapi kalau teman-teman yang di PMB, yang di puskes, maka langsung menghadapi dengan pasien. Jadi, yang pertama untuk PMB sendiri kita menganjurkan untuk membuat papan pengumuman di tempat prakteknya. Kemudian, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan pengukuran suhu semua pengunjung. Itu yang harus dilakukan. Nah, itu yang mungkin selama ini tidak pernah kita melakukan itu. Di tempat praktek mandiri pun dulu-dulu kan tidak seperti itu. Tapi dengan pandemi COVID ini, ya kita harus berubah. Kita harus berubah dan berubah seperti ini. Kemudian, kita harus selalu pastikan semua peralatan dan perlengkapan sudah didesinfeksi. Kenapa? Karena kalau kita belum menyiapkan alat-alat dengan perlengkapan yang belum didesinfeksi lama, pasien ada di rumah kita. Kita menghindari jangan sampai pasien juga terlalu lama ada di tempat kita, atau terlalu berkerumun, terlalu banyak ada di tempat kita. Kemudian, sebelumnya semua pelayan diakuin dengan membuat janji dahulu. Jadi, sekarang teman-teman praktek mandiri bidan itu sudah mulai ada grup. Grup ibu hamil, grup ibu bersalin, nifas, punya grup KB, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan ada yang mau kontrol, ya melalui WA dulu atau telepon. Kalau memang cukup dengan edukasi melalui online, ya tidak perlu mereka datang ke tempat praktek mandiri, ke tempat praktek mandiri bidan. Kenapa ini semua dilakukan? Karena awalnya kan praktek mandiri bidan banyak yang tutup. Mereka ada merasa kekhawatiran. Kemudian, yang kelima, lakukan pengkajian komprehensif sesuai standar, termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan COVID-19. Jika diperlukan bidan, dapat berkoordinasi dengan RT-RW. Kalau praktek mandiri bidan kan sudah jelas ada di RT-nya masing-masing. Itu harus selalu berkoordinasi. Kemudian, yang bertugas pastikan bidan yang bertugas itu menggunakan APD. Kemudian, bagaimana cara pemasangan dan pelepasan APD itu yang harus dipahami. Kalau saya nanti mungkin ke PPK ini minta, tolong dong kegiatan webinar bagaimana mengundang dari PPI, kalau tidak salah tentang penjagaan infeksi, itu bagaimana pemasangan dan pelepasan APD. Karena itu ternyata tidak mudah, bagaimana cara memasang pelepasan APD untuk menghindari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan nanti bisa mengundang dari PPI, kalau tidak salah organisasinya, itu tentang pencegahan infeksi. Khusus saja bagaimana cara pemasangan dan pelepasan APD. Saya kira mungkin teman-teman bidan juga sudah terbiasanya, ya biasa seperti itu, padahal mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian, jika bidan tidak siap dengan kebutuhan dan tidak siap dengan APD, dan lain sebagainya, sebaiknya memang bidan ini langsung kolaborasi dengan teman sejawatnya, ataupun dengan puskesmas. Jadi, tidak memberikan pelayanan. Kemudian, lakukan screening resiko. Kalau memang ditemukan faktor resiko, sebaiknya memang langsung dirujuk saja. Karena keterbatasan di praktek mandiri itu jelas sekali. Kemudian, pelayanan kebidanan itu tetap kita mengacu kepada PB POGI, PP IDAI, kemudian acuan-acuan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dan kita selalu lakukan konsultasi, pemantauan follow-up tentang konseling KB, asli eklusif, PHBS, dan lain sebagainya. Nah, untuk peran tempat praktek mandiri, yang pertama tentu menyediakan tempat praktek bidan sesuai terstandar. Standar praktek mandiri bidan ada di Undang-Undang No. 4 Kebidanan dan ada di Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017. Itu saya kira teman-teman bidan harus sudah tahu itu. Jadi, apa sih persyaratannya? Kemudian, memberikan pelayanan KI-AKB dan kespros sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan screening faktor resiko, merujuk sesuai standar, mencatat data pasien dan pelayanan yang diberikan serta melaporkan ke Puskesmas, membuat catatan asuhan yang lengkap, memberikan penyuluhan KI-AKB dan kespro, dan memfasilitasi kelas ibu hamil dan ibu balita melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan. Ya, lanjut. Nah, tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kebidanan di masa pandemi ini ternyata banyak sekali. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di daerah maupun kita mungkin di organisasi profesi, ini yang harus kita dalami, yang harus kita memang bagaimana sih menghadapi kondisi seperti ini. Yang pertama yaitu pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi orangnya di era pandemi ini masih kurang. Jadi, mungkin kalau sekarang sasarannya tenaga kesehatan, bidan, gitu kan. Tapi ternyata ibu dan keluarganya itu tahunya bahwa COVID itu ya itu aja, COVID aja. Tapi bagaimana ini dengan kesehatan ibu? Bagaimana ini dengan kesehatan anak? Itu mungkin yang dianggap masih kurang. Kemudian di era pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan khususnya PMB, maupun menunjukkan itu, ya itu tadi kembali lagi kepada APD. Kalau kita lihat sekintas APD seperti, tapi teman-teman mungkin ada di sini kan bidan semua, merasakan bagaimana sulitnya dengan APD. APD ini, kalau dulu kita masker juga masih bisa dipakai sampai sore, kalau sekarang kan harusnya yang idealnya pada saat kita terima pasien, sarung tangan, masker hanya dipakai pada saat satu klien saja, gitu. Nah, itu kan menjadi tantangan buat kita, sehingga kita dari pengurus IB Pusat ini, bekerja sama dengan NGO, itu mengadakan APD. Tapi memang karena banyaknya anggota dan banyak di 34 provinsi, itu belum semua terpenuhi. Paling hanya beberapa contoh di mana zona merah itu diberikan APD, gitu. Dibantu APD-nya itu juga masih belum lengkap. Kemudian akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 mengalami perubahan, karena banyak PMB yang membatasi pelayanan. Ada PMB yang mungkin hanya pelayanannya biasanya pagi-sore, hanya pagi saja atau sore saja, itu karena kekhawatiran. Itu kan tantangan bagaimanapun, sebetulnya kita tetap saja memberikan memotivasi kepada PMB. Itu tetap praktek seperti biasa, tapi juga enggak seperti itu. Ternyata banyak teman-teman yang mungkin dari usia, usia yang sudah 55 tahun ke atas itu, mereka sudah menutup diri untuk tidak memberikan pelayanan. Dan itu tanpa ada komando, sebetulnya karena memang ada banyaknya penyuluhan, kemudian ada panduan, dengan sendirinya dia tidak memberikan pelayanan. Itu juga sehingga akses memang berkurang, gitu. Tapi memang tidak terlalu signifikan, memang masih banyak sih teman-teman yang memberikan pelayanan. Kemudian belum semua bidan mungkin belum tersosialisasi di dalam pelayanan KIA, sekarang masuk ke new normal. Nantikan kalau enggak salah ada materi dari Ibu Servita ya, tentang bagaimana pemerintah pelayanan masuk di new normal seperti ini. Kemudian keselamatan pasien dan pasien dilindungi, diperlukan penyesuaian pelayan agar terhindar dari pandemi ini. Nah, kemudian tingginya kasus penderita COVID di rumah sakit rujukan, sehingga banyak sekali teman-teman yang akan merujuk pasien dengan pasien maternal atau neonatal itu kesulitan. Saya pernah ada pasien itu sampai beberapa rumah sakit itu enggak diterima. Kenapa? Karena penuh. Itu juga menjadi tentangan buat kita. Bagaimana caranya seperti ini? Karena memang karena rumah sakit-rumah sakit, kalau sudah dipakai rumah sakit rujukan COVID ini, mungkin keterbatas, jadi tempat mungkin terbatas. Sehingga ini pada saat merujuk banyak sekali kendala, keluhan dari teman-teman bahwa sulit untuk melakukan rujukan karena kadang-kadang rumah sakitnya mengatakan penuh dan lain sebagainya. Itu tantangan, tantangan yang dihadapi oleh kita tentunya di dalam masa pandemi ini. Ya, lanjut. Nah, upaya-upaya apa sih yang sebetulnya di dalam praktek mandiri ini, IBI itu mempunyai suatu program. Program yang sudah diluncurkan sejak tahun 2003 sebetulnya tentang program Bidan Delima. Nah, kami memang berharap Bidan Delima ini mempunyai peran lebih-lebih, lebih, lebih apa namanya. Mereka sudah mempunyai, kita sudah mempunyai kekuatan sebetulnya. Karena kalau Bidan Delima itu bagaimanapun suatu program bahwa Bidan Delima itu praktek mandiri yang sudah memberikan pelayanan itu sesuai dengan kualitas. Dan kemudian sarana dan prasarana sudah memadai. Karena Bidan Delima itu memang dilakukan monitoring, evaluasi, dan sebagainya. Dan memang untuk Bidan Delima ini masih kurang. Ini hanya program kita bahwa praktek mandiri Bidan yang ada. Kita itu sebetulnya punya program praktek mandiri yang memang berkualitas, yang betul-betul memang di dalam pengawasnya yaitu yang disebut dengan Bidan Delima. Ini sedikit saja saya sampaikan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Baik, lanjut. Jadi Bidan Delima itu standar kualitas pelayanan praktek mandiri. Dengan kondisi seperti hubungannya dengan kondisi pandemi COVID ini, Bidan ini kan sudah betul-betul terstandarisasi. Tinggal bagaimana kita mengkomplain antara praktek mandiri Bidan Delima ini dengan situasi COVID ini, dengan masa pandemi ini. Jadi tidak terlalu sulit. Walaupun memang praktek mandiri yang lain juga sudah terstandar. Karena memang kita punya panduannya. Kemudian Bidan Delima ini adalah praktek mandiri yang sudah lulus dalam proses standarisasi, prakualifikasi, kajian mandiri, dan validasi. Ya, lanjut. Nah, ini kalau mau menjadi Bidan Delima itu harus melalui loka karya, seminar, workshop, kemudian supervisi dan fasilitasi. Kemudian memang harus mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan kita biasanya akan mengumpulkan Bidan-Bidan Delima ini, akan diberikan Bidan Delima Award. Ini biasanya pada saat prakongres dan lain sebagainya kita lakukan seperti itu. Ya, lanjut. Ini masih kegiatan Bidan Delima. Jadi Bidan Delima itu, kenapa saya katakan bahwa jaminan, ya. Bidan Delima itu adalah sistem jaga mutu. Jadi terjaga mutunya. Kenapa? Karena Bidan Delima itu memang dilakukan, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kita selalu nilai kebersihannya. Dan bukan berarti, kalau begitu PMB, enggak, enggak. Enggak seperti itu juga. Tapi ini adalah program, apa namanya, IB, bahwa ini lho, branding Bidan Delima yang dipunyai oleh organisasi IB. Ya, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya untuk mencegah PMB dampak dari COVID ini, memang ada beberapa protokol pelayanan kebidanan. Saya kira juga pernah di webinar yang lalu juga pernah saya sampaikan. Tapi untuk saat ini, ini masih tetap dipakai. Ada pertanyaan, Bu, bagaimana di era new normal ini, apakah sudah berubahkah protokol pelayanan kebidanan? Untuk saat ini memang masih, kita belum ini. Jadi masih tetap protokol pelayanan kebidanan itu masih sama seperti masa pandemi COVID-19. Jadi kalau untuk new normal, mungkin nanti ada Bu Safita akan sampaikan perubahannya di mana. Nah, bagaimana pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 dimasuk ke dalam new normal tadi. Lanjut, teh. Nah, ini ya. Jadi, di dalam pelayanan antenatal, kita bahwa yang terpenting, kita itu harus mampu mendeteksi dini resiko komplikasi. Dalam hal ini tentu, awalnya resiko komplikasi itu tentang kematian atau fatal distress, preterm, post-up, dan lain sebagainya. Kemudian hipertensi, gizi dan jantung, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang itu ada nambah deteksi dini resiko komplikasi itu, yaitu tadi bukan hanya penyakit menular, tapi juga termasuk COVID-19 ini. Jadi, kita memang harus dari awal, harus sudah mengetahui dari awal bahwa ada ibu hamil melakukan ANC, kita harus melakukan deteksi resiko komplikasi, bukan hanya ibu, bukan hanya bayi yang misalkan hipertensi, atau area CPD, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita juga harus mampu mendeteksi resiko komplikasi termasuk COVID-19 ini. Jadi, memang dari ANC ini harus sudah ini, walaupun ada bukan semacam larangan, ada menganjurkan, sebaiknya ibu-ibu di masa COVID ini tidak hamil dulu, kan seperti itu. Karena memang resiko dan lain sebagainya, kan ada kan seperti itu. Sehingga masa mau hamil orang dilarang, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau memang sudah terlanjur dia hamil, ya kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan harus mampu mendeteksi kasus ini. Di saat ibu hamil. Dan kalau memang sudah ditemukan, berarti harus penanganan lebih lanjut sesuai masalah. Dan kita akan melakukan rujukan. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, seperti kita biasa. Jadi, kalau bukan hanya, ya tadi ya, bukan hanya dia misalkan pereklamsi, atau apa, dan soalnya, tapi sekarang itu kita tambah pengetahuan kita, kemampuan kita itu juga bertambah dengan mendeteksi dengan kasus COVID-19. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, nah ini ya, jadi untuk panduan pelayanan ANC, oleh bidan praktek mandiri pada masa pandemi ini, jika ibu hamil tidak ada keluhan, diminta menerapkan informasi dalam buku AIA di rumah. Dan segera kefasian case, jika ada keluhan. Kemarin baru dua hari yang lalu, mungkin banyak ibu-ibu yang ikut penyelenggaraan, apa, sosialisasi bagaimana pengguna buku KIA yang baru, ya, yang dari Kemenkes itu. Jadi, yang pertama memang kita bagaimana menerapkan buku KIA ini. Yang selama ini mungkin buku KIA katanya, capayannya hanya 30 persen yang mempergunakan buku KIA. Sekarang ini diharapkan 100 persen kita bidannya maupun pasien dan masyarakat itu menggunakan buku KIA, ya. Untuk pelayanan ANC ini di buku KIA sungguh lengkap, ya. Bagaimana, kapan kita harus merujuk ke dokter dan lain sebagainya. Nah, jika diperlukan pemeriksaan ANC, ibu hamil membuat janji. Terlebih dahulu dengan bidannya melalui telepon atau WA, itu yang harus dilakukan. Kenapa? Supaya tidak terjadi penumpukan bidan di tempat praktek. Jadi, bidan sudah menjadwal, ya, tanggal jam 9 sampai jam 10 ada 5 ibu hamil, namanya ABCDE, nanti jam 10, jam 11, gitu. Jadi, makanya harus telepon dulu. Kemudian lakukan pengkajian komprehensif seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian bidan melakukan ANC sesuai standar, menggunakan APD level 1, itu wajib, ya. Level 1, menggunakan APD level 1. Kalau dulu kan kita ANC, ya ANC aja, gitu. Nah, itu bedanya antara kondisi pandemi ini. Dan meminta ibu hamil menggunakan masker, jika tidak memungkinkan memberikan pelayanan, maka bidan segera berkolaborasi dan merujuk ibu hamil ke puskesmas. Jadi, kalau ibu bidan praktek mandiri tidak siap dengan APD, ya sebaiknya tidak memberikan pelayanan. Kemudian ibu hamil, pendamping, dan semua juga tetap selalu menggunakan masker. Kemudian cuci tangan sudah kita siapkan. Menunda kelas ibu hamil. Kalau dulu setiap ANC harus ada pelaksanaan ibu hamil, untuk sementara ini kita tunda penundaan kelas ibu hamil. Kemudian konsultasi kehamilan, KIE, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan secara online. Jadi, KIE-nya, edukasinya tetap melalui online, ya. Karena sekarang sangat mudah. Ya, lanjut. Nah, ini ya pemanfaatan buku KIA. Jadi, buku KIA ini sebagai media KIE atau counseling yang dilakukan oleh bidan. Lihat, ibu hamil datang ke tempat praktek mandiri bidan, ibu-ibu lihat bagaimana ibu bidan menggunakan vestil, kemudian menggunakan masker, pakai sarung takan, dan juga. Nah, ini yang harus dilakukan. Kita kan harus melindungi proteksi dulu diri kita juga harus diproteksi. Karena yang menularkan itu bukan hanya orang lain, juga mungkin kita, dan lain sebagainya. Jadi, pada saat pemeriksaan, kemudian kita lakukan media KIE-nya itu adalah menggunakan buku KIA. Ya, lanjut. Nah, atau kita menggunakan banner, ya. Banner, jadi di tempat praktek mandiri bidan itu pasang media banner. Sekarang itu bagaimana cara cuci tangan, atau di situ juga sudah disiapkan alat-alat untuk cuci tangan. Ini pemanfaatan banner juga sekarang diupayakan di tempat praktek mandiri itu harus sudah seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini untuk Ibu Bersalin, ya. Untuk Ibu Bersalin, menghubungi bidan melalui telepon dulu sama sebetulnya, ya. Sama. Kemudian APD-nya itu kan menggunakan APD level 2, ya. Jadi, jika bidan siap dengan APD, sesuai kebutuhan APN dapat melakukan pertolongan. Kalau bidan tidak siap dengan APD-nya, ya itu tadi, kembali lagi. Lebih baik berkolaborasi dengan yang lain, ya. Dengan bidan lain, puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian pertolongan pasien yang diberikan sesuai standar APN dan menerapkan sistem pencegahan COVID-19. Keluarga dan pendamping Ibu Bersalin, semua tim kesehatan yang bertugas tetap menerapkan sistem pencegahan penuh COVID-19. Melaksanakan rujukan persalinan terencana untuk Ibu Bersalin dengan resiko, termasuk Ibu Bersalin yang dicurigai ODP. Jadi, kalau kita sudah curiga ODP dan PDP, sebetulnya itu harus langsung saja dirujuk. Teman-teman praktek, mandiri bidan kan tidak memperlukan. Kecuali ada beberapa kabupaten kota, sekarang di Jawa Barat pun ada, daerahnya itu untuk Ibu Hamil, Ibu Bersalin yang datang ke tempat praktek, atau itu harus membawa, ya itu tadi, harus periksa dulu, apa, rapid test ya, seperti itu. Itu juga akan menjadi perubahan-perubahan yang seperti itu. Ya, lanjut. Ini untuk Ibu Nifas, ya. Jika Ibu Nifas tidak ada keluhan, sebaiknya di rumah saja. Jadi, tidak perlu. Kan dulu ada kunjungan KF1, KF2, KF3 untuk Nifas. Jadi, di masa Nifas ini, di masa pandemi ini memang tetap masih online. Untuk saat ini kita tetap online, ya. Dengan kita, panduan kita tetap buku KIA, ya. Kemudian, tetap bidan harus membuat janji. Kemudian, jika bidan siap dengan EPD, diperlukan bidan memberikan pelayanan Ibu Nifas menggunakan masker. Jadi, bidan memberikan pelayanan Ibu Nifas dan asuhan bayi baru lahir sesuai standar, itu tetap dilakukan. Perawatan bayi baru lahir, termasuk imunisasi, tetap diberikan sesuai rekomendasi dari PP Idaya. Kemudian, imunisasi dasar lengkap bisa ditunda sampai dua minggu dari jadwal biasanya. Itu kan sebetulnya panduan imunisasi juga sudah ada. Kemudian, menunda kelas Ibu Hamil dan kunjungan rumah, KIA, counseling Nifas, dan laktasi dapat dilaksanakan secara online. Ibu Nifas dan pendamping semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker pada saat memberikan pelayanan. Saya kira itu memang protokol yang harus kita laksanakan. Ya, lanjut. Ini untuk KB. Nah, untuk KB ini memang ada kendala dengan akseptor IUD dan implan. Ada teman-teman kalau akseptornya, IUD-nya sudah habis, masa berlakunya, implan juga habis, ini bagaimana? Dan jika tidak ada keluhan, akseptor IUD, implan dapat menunda untuk kontrol kebidan. Nah, kalau habis memang masa kerjanya bagaimana? Sebetulnya, itu bisa sebetulnya akseptor IUD itu datang ke ini, tapi dengan protokol kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian, untuk kunjungan ulang akseptor, suntik, PIL harus membuat perjanjian, saya kira sama. Bidan melakukan perkanjian komprehensif, ya seperti sama dengan pelayanan KIA juga. Jika siap dengan APD, ya tetap kita melaksanakan memberikan pelayanan. Aseptor dan pendamping selalu menggunakan masker dan KIA counseling. Nah, untuk KB ini, teman-teman sekalian memang, apa namanya, kelihatannya memang aseptor sudah awal-awal sempat-sempat turun juga, ya. Karena memang banyak sekali aseptornya yang tidak datang atau bidannya yang memang tidak memberikan pelayanan. Sebetulnya, untuk saat ini, untuk kunjungan ulang aseptor, suntik, PIL itu harus membuat panjang. Jadi, boleh tetap kita memberikan pelayanan, ya, memberikan suntik, PIL, gitu, dan lain sebagainya. Kalau misalkan, Bu, tetap aja maunya IUD, tetap aja mau intanya, berarti APD-nya, kembali APD-nya, siap tidak dengan APD-nya, gitu, ya. Ya, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, di dalam prinsip penyelenggaraan pelayanan kebidanan pada masa pandemi COVID ini, dulu itu tidak ada pra-pelayanan. Kalau sekarang ini kita harus ada pra-pelayanannya, apa yang harus dilakukan, kemudian pelaksanaan pelayanan ANC, INC, NIFAS BBL, dan pasta pelayanan. Nah, prinsip ini yang kita harus sekarang pakai. Jadi, kalau di pra-pelayanan itu apa, gitu. Jadi, sebelum kita masuk kepada pelaksanaan pelayanan, ada dulu prinsip pra-pelayanan. Bagaimana kita melakukan konsultasi, penyeluhan, KIE, dan konseling melakukan melalui online. Termasuk pemberian informasi tentang COVID-19. Jadi, ini harus dilakukan, ya. Kemudian, jika memerlukan pelayanan, membuat janji, terlebih dahulu. Nah, pada saat klub pelayanan ini sudah melakukan penyeluhan KIE, kemudian klien itu memang masih tetap akan ingin datang, ingin mendapatkan pelayanan dengan bidan, yaitu tadi harus membuat dulu perjanjian. Harus dulu membuat perjanjian melalui tadi telepon WA. Kemudian, lakukan pengkajian komprehensif. Jadi, gali dulu informasi tentang COVID-19-nya. Kita tidak boleh lengah, gitu, maksudnya. Jadi, kita gali dulu yang berkaitan dengan kewaspadaan COVID-19. Misalkan, apakah dia baru pulang dari mana, gitu. Ya, apakah dia sekarang ada keluhan apa, dan lain sebagainya. Kemudian, lakukan screening faktor resiko, termasuk resiko terinfeksi COVID-19 ini. Jadi, sebelum kita memberikan pelayanan, ini pra-pelayanannya dulu harus betul-betul. Jadi, jangan hanya sekedar menanyakan nama siapa, alamat bagaimana. Tidak seperti, tapi kita betul-betul harus menggali. Jangan sampai nanti kita pada saat memberikan pelayanan, oh ternyata ibu ini sebetulnya, misalkan ODP, dan lain sebagainya. Nah, baru diberikan pelaksanaan pelayanan, memberikan hasil kajian komprehensif, kan kita sudah memberikan pra-pelayanan tadi, pemberian informasi dan informasi, kemudian lakukan screening faktor resiko, menggunakan APD sesuai kebutuhan, memberikan pelayanan sesuai standar, pasien dan pendamping maksimal satu orang, serta tidak tim kesehatan juga harus menggunakan master dan lain sebagainya. Jadi, itu. Nah, bagaimana dengan pasta pelayanannya? Nah, di pasta pelayanan lakukan pemantauan melalui telepon. Jadi, kalau ibu habis melahirkan, ya kalau kita harusnya berkunjung-kunjungan nifas, kita tidak langsung berkunjung, tapi kita bisa melakukan dengan melalui telepon atau WA. Selama itu tidak ada kendala, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan, oh ternyata ada keluhan, baru kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, gitu. Kemudian konsultasi, KIE, dan konseling dilakukan ini secara online. Itu mungkin yang harus kita pahami betul. Bagaimana sih prinsip penyelenggaraan pelayanan kebidanan di masa pandemi ini? Lanjut. Saya kira ini, ya. Jadi, APD level satu itu ini, ya. Dari mulai tutup kepala, masker, handscone, ya, baju kerja, ya. Kalau biasa kita, misalkan ANC, kita biasa menggunakan apa? Pakai baju biasa saja, rapih, yang penting rapi. Nah, sekarang usahakan harus terpisah, ibu-ibu, ya. Jadi, di dalam ibu-ibu yang praktek khususnya, kalau yang di puskesmas mungkin sudah tersedia, khususnya yang praktek mandiri. Jadi, sekarang biasakan kita menggunakan baju kerja tersendiri untuk pelayanan maternal neonatal ini. Ini masuk dalam level satu. Jadi, layanan ANC itu masuk dengan APD-nya itu level satu, ya. Jadi, tenaga kesehatan di sebelum pemeriksaan, tenaga kesehatan di ruang poli umum, menggunakan penutup kepala, masker, handscone, baju kerja, dan alas kaki. Ini yang harus kita pakai. Jadi, inilah mungkin perbedaannya. Kalau dulu kita kan tidak seperti ini, gitu, ya. Di dalam ANC. Nah, bagaimana dengan APD yang kedua, yang tolong persalinan? Nah, untuk layanan persalinan itu, kita menggunakan level dua, ya. Jadi, menggunakan. Sekarang pesilnya kan udah mudah, ya. Sebetulnya memang kita untuk level dua ini kan seperti APN, tapi juga sebetulnya kalau dari PP itu, harus menggunakan N95. Kemarin saya mendapat, apa namanya, telepon dan WA dari teman-teman sejawat, bahwa dengan N95 itu sulit. Kalau ada, itu memang cukup mahal maskernya, gitu. Itu bagaimana, gitu. Karena memang yang penting, ya, udah kalau gitu, udah pakai masker bedah aja, gitu kan, seperti itu. Karena saya juga tidak mau menyulitkan teman-teman yang ada di daerah, gitu. Jadi, memang inilah sekarang persalinan harus seperti itu. Ya, lanjut. Lanjut. Saya kira ini slide. Nah, ini slide yang terakhir. Jadi, di dalam persalinan kan sekarang tidak hanya APD level dua, tapi bagaimana menggunakan delivery camber ini. Ini bagaimana plastik penutup, ya, menggunakan delivery camber ini. Jadi, untuk pertolongan persalinan, ini yang sekarang dianjurkan. Apakah ini sekarang new normal udah dicabut? Belum, ya. Tapi, ya, masih tetap, kita tetap harus waspadakannya. Jadi, new normal itu kan berarti betul-betul normal. Tapi, kita membiasakan kebiasaan kita, ya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi, seperti ini, pada saat pertolongan persalinan. Ya, lanjut. Ini cara membuatnya, ini udah ada ukurannya. Ibu-ibu tinggal lihat. Nah, ini ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Pertolongan persalinan dengan empat tangan, tidak sendirian. Ini di praktek mandiri, ya. Ini delivery cambernya, buatan sendiri. beli, bukan beli, ya. Sehingga apapun bidan itu sebetulnya sangat kreatif, ya. Apapun yang harus dilakukan, dilakukan, diupayakan, walaupun mereka harus bekerja keras. Mereka membuat sendiri, akhirnya, mereka di praktek bidan ini sudah melakukan seperti ini. Lalu, saya kira itu ya, yang bisa saya, ya, coba slide terakhirnya. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. apa namanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih, Bu Itus, yang bisa saya sampaikan. Ya, atur nuhun, Bunda Eva, atas materi pada pagi hari ini. ini memang betul, ya, Bunda, topik ini sebetulnya sudah sering sekali, ya, diingatkan di webinar-webinar sebelumnya. Tapi, memang di sini, Bunda Eva menghususkan bagaimana peran bidan di PMB khususnya mengenai protokol kesehatan. Ibu, terkait dengan itu, ini juga ada beberapa penanya yang sudah ada di chat room kita, ya. Mungkin Bunda bisa bantu menjawab. Ini ada yang bertanya, nih, Bund, dari pertanyaan pertama kita, dari Bu Asri Ayuni, ya, Bu Bidan Asri, di Tikes Indra Mayu. Ini bertanya, nih, Bu, katanya, kalau Ibu hamil, nih, yang periksa ke PMB, apakah harus dipaksa, nih, sampai ada kata paksaan, ya, apakah dipaksa memenuhi protokol kesehatan untuk pemeriksaan, misalnya menggunakan masker. Mungkin Ibu hamilnya sudah datang ke PMB, tapi dia nggak pakai masker, nih. Nah, kita suruh, kalau dipaksa, berarti kan kita suruh pulang dulu Ibu hamilnya untuk pakai maskernya. Dulu, mungkin, ya, sebelum kita periksa. Nah, apakah memang harus seperti itu protokolnya, Bunda, memang nggak langsung dijawab, mungkin, ya, sambil menampung pertanyaan yang lain. Baik, langsung dijawab aja, ya. Jadi, Bu Asri, makasih, ya, dari Indra Mayu, teman-teman dari Indra Mayu. Gini, jadi, memang, tadi mungkin saya memang lupa, praktek mandiri bidan itu di samping kita harus menggunakan APD, kita harus menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian buat pengumuman, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga menyediakan masker. Masker, ya, tentu saja bukan masker bedah, ya. Masker yang sekarang kan memang, walaupun sekarang masker kain pun masih dipertanyakan lagi, ya, harus tiga, apa, harus tiga lapis, dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi paling tidak kita menyediakan masker. Jadi, kalau misalkan ada pasien datang, dia tidak menggunakan masker, siapa tahu memang dia tidak punya, ya. Jadi, kita yang memberikan masker itu. Itulah. Jadi, memang akhirnya, apa namanya, itulah. Jadi, perubahan kita di masa pandemi ini memang akhirnya bisa terjadi seperti itu. Jadi, kita tidak juga, ya, pasien, tapi memang harus dia menggunakan masker. Kita jangan mau, gitu, memeriksa pasien, pasiennya sendiri yang mengantarnya sini, tidak pakai masker. Jadi, jadi tetap harus pakai masker. Nah, tadi dikatakan, kalau memang kita tidak tersedia, yaudah, suruh ke tempat lain saja yang sudah tersedia. Jadi, kita memang harus menyediakan masker, ya, kita berikan masker itu kepada klien kita, cuci tangan, ya, memang harus ikut, harus, tidak bisa, tidak, memang tidak ada, tidak ada toleransi lagi. Memang kita harus mengikuti protokol kesehatan, kecuali rapid test, ya. Kalau rapid test itu kan memang cukup mahal, ya, biayanya. Sebetulnya ini sudah diajukan juga dari pengurus IBI Pusat ke pemerintah. Gimana dong kalau Ibu Hamil itu sekarang semua di rapid test. Tapi kan ternyata sampai sekarang mungkin kan kena anggaran juga, karena berapa juta sih Ibu Hamil seluruh Indonesia, gitu, yang harus di rapid test. Apalagi bertambah. Sekarang ya, punya jumlahnya. Iya, gitu. Sekarang katanya, tapi enggak juga lah, mudah-mudahan. Gitu, jadi ya tetap aja. protokol kesehatan tetap harus. Jadi, kita jangan lengah. Kita tidak boleh lengah. Kita harus proteksi juga diri kita, keluarga kita, gitu. Buat TH3, ya. Jadi, pokoknya tetap, kalau dia enggak pakai masker, ya, kasihlah sama kita maskernya. Ya. Oke. Oke. Iya, Bun. Pertanyaan berikutnya nih, Bun. Tadi kan katanya harus mendeteksi dini, nih, ya. Si Ibu Hamilnya. Atau klien kebidanan yang datang ke kita, gitu, ya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ayu Bestari, sama Bu Dewi. Kebetulan pertanyaannya mirip, nih, Bun. Ya, saya simpulkan aja. Apakah kita sudah punya, apa, instrumen khusus, gitu ya. Mungkin panduan atau instrumen khusus untuk kita menggali informasi tentang COVID ke klien kita, nih. Yang mungkin lembar checklist, mungkin, ya, Bun. Ya, yang resmi, yang sudah bisa kita gunakan supaya informasi tentang COVID ini bisa dengan maksimal. Jadi, mungkin nggak hanya dengan nanya suhu, apa, pemeriksaan suhu tubuh, mungkin, ya, Bun, ya. Sama, nanya ada batuk pelu, gitu, ya. Sama demam. Mungkin nggak hanya itu. Apakah ada lembar khusus, nih, yang sudah tersandar, yang bisa dipakai oleh kita sebagai bidan untuk mendeteksi apakah klien yang datang ke kita, itu terpapar COVID atau tidak. Oke. Ya, betul. Ini, teh Dini, teh Ayu, ya. Ya, memang untuk instrumen ini yang, apa, namanya, sebetulnya sudah ada, tapi itu panduannya masih masih secara umum, gitu. Ya, secara umum. Jadi, kita masih, jadi, kemarin memang juga sempat ada yang menanya, saya juga belum-belum-belum sempat jawab. Ini ada nggak, Pak, seperti pertanyaan yang barusan, ada nggak instrumen khusus-khusus untuk maternal dan neonatal yang untuk COVID-19, gitu, ya. Tapi pada intinya, kita tetap aja menggunakan panduannya yang sudah ada dulu, ya. Panduannya yang sudah ada. Nanti kita coba, apa namanya, kita cari ini lagi, apakah memang sudah ada nggak khusus yang maternal ini, gitu, ya. Maternal neonatal. Tapi kan kalau panduan yang, ini kan sudah banyak beredar, ya. Sudah banyak beredar panduan, bagaimana sih yang COVID secara umum, ya. Secara umum, gitu. Tidak fokus kepada maternal dan neonatal. Teh Ayu, ya, mohon maaf kalau saya memang belum bisa menyampaikan yang khusus untuk maternal. Tapi nanti, saya kalau misalkan sudah ada, nanti saya kirim ke teman-teman di PPK. Tapi kalau udah yang secara umum, saya kira udah-udah ada, ya. Kan ada beberapa pertanyaan, kan, seperti itu. Saya kira itu udah lama beredar, ya, ke COVID. Karena kalau COVID-nya sendiri itu, mau di maternal, mau neonatal, mau di umum, kan sama aja. Sepertinya seperti itu. gitu, ya. Oke. Iya, Bun. Betul, ya. Teman-teman semua mungkin sudah pernah melihat, ya, self-assessment sendiri, gitu. Kalau untuk menilai kita tuh ada sedikit terpapar COVID atau tidaknya juga ada, ya. Memang, Bun, sudah ada beredar beberapa instrumen yang ada. Oke. Pertanyaan berikutnya, nih, Bun, ya. Dari Gustina Wati. Ini ingin bertanya, nih, Bun. Katanya gimana caranya kita mendeteksi chain atau klien kita yang punya gejala COVID itu biar jujur, gitu. Karena mungkin, Bunda, pernah sering dengar juga, ya, beberapa informasi di berita-berita, nih, pasien kalau di Anamnesa, nih, klien di Anamnesa sama kita, tuh, jawabannya nggak jujur. Kayak mungkin kasus yang di tetangga sebelah, di provinsi sebelah, nih, makanya mengakibatkan satu ruangan itu yang dirawat jadi terpapar COVID karena satu pasien itu nggak jujur habis berpergian dari zona merah, misalnya. Itu gimana nih strateginya, Bun, ya. Cara kita mendeteksi pasien seperti itu. Ya, baik. Betul sekali, ya, Bu, siapa? Dari Bu Gustina, ya. Ya, Bu Gustina, teh. Jadi, betul, betul sekali, keluhan itu banyak sekarang. Jadi, pasien datang itu ditanya batuk aja, dia nggak mau bilang, dia batuk. Padahal, karena sekarang itu orang batuk langsung dicurigai mungkin, ya. Jadi, memang banyak yang tidak jujur, betul sekali, banyak yang terjujurnya. Bagaimana kita melihat itu tadi. Sebetulnya ada strategi yang sudah disampaikan tadi di materi, bahwa kalau pasien yang datang kepada kita itu kan pasien yang ada di wilayah kerja kita. Mungkin misalkan praktek mandiri, ibu misalkan praktek di RW, satu RW misalkan. Itu kan mungkin di situ kan biasanya pasien itu kebanyakan, ya, paling tidak yang paling dekat dari situ. kalaupun yang jauh mungkin di desa dan lain sebagainya. Makanya kita itu, pengkajian komprehensifnya itu bagaimana kita pendekatan dengan RT dan RW setempat, gitu. Karena kita tahu bahwa misalkan apakah ibu itu memang habis kerja dari mana, apakah dia kerja misalkan dari DKI dan lain sebagainya, kan seperti itu. Itu kan baru, baru ini. Nah, bagaimana sih kita mengorek kepada pasien yang supaya dia juga betul-betul jujur, itu sebetulnya tergantung dari kitanya, ya. bagaimana dari kitanya. Tapi yang penting, ibu-ibu, menghadapi pasien yang seperti itu, kita proteksi dulu diri kita. Intinya itu. Proteksi diri kita bahwa pasien yang datang kepada kita itu jangan dianggap, ah dia, enggak kok, dia bukan ini, gitu. Pokoknya proteksi diri kita dulu dengan tadi, dengan APD, ya, dengan APD. Kemudian nanti kita boleh melakukan, nah, anamnesa itu atau untuk mengoreksi apakah dia itu OTG atau dia pulang dari mana, sebetulnya sebaiknya itu jangan pada saat sudah ada di tempat praktek kita. Tapi saat pada dia masih ada di rumah, karena kan kita kan tadi awalnya online dulu, kan, gitu, edukasi dulu. Nah, bisa enggak kita koreksi, koreksi dari situ dulu, gitu, maksudnya. Jadi, kita taunya itu bahwa dia itu menganamnesa dia, kemudian kita menilai dia ODPR, atau tidak itu, ya tadi awalnya itu dari online dulu, kita bicara dulu dengan mereka, gitu. Nah, bagaimana sih dia tetap aja susah. Nah, itu kan kembali lagi memang triknya itu ada, memang ada pada masing-masing orang itu pasti akan berbeda, gitu. Lepas itu. Betul sekali, teh, itu sekarang itu keluhan teman-teman itu gitu. Pada saat ditanya, loh, sekarang kan di Jawa Barat aja teman-teman yang ODP, yang teman-teman di Puskesmas terutama itu banyak, ya. Ada beberapa, beberapa untuk Jawa Barat aja, gitu. Itu ternyata ya itu tadi, dia mungkin kurang proteksi, kemudian itu tadi pasiennya, banyak pasien yang tidak jujur. Nah, itu triknya ya bagaimana ya kembali lagi, udahlah kita aja proteksi diri aja dulu kita. Karena kita harus menggali, memang harus menggali itu kembali lagi bagaimana kemampuan kita melakukan menggali hal itu supaya dia betul-betul jujur. Itu emang bukan hal yang mudah, Ibu, ya. Jadi kembali lagi kepada kita aja bagaimana sesuatu. Triknya mah, bagaimanapun kita tetap bahwa kalau ini online dulu, bahwa telepon dulu, WA dulu, tidak langsung di tempat kita. Jadi jangan sampai nanti kita berlama-lama anamnesa mengorek apakah dia itu OTG atau apa di tempat praktek kita. Jadi itu semuanya dilakukan online dulu gitu. Nanti kalau sudah, oh sudah ada masalah, baru dia bisa datang ke tempat pelayanan kita. Kalau kita curiga, lebih baik kita rujuk aja ke tempat fasilitas, ke puskesmas ataupun ke rumah. Ya, terima kasih Bunda. Bunda Eva, mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan. Ini Bund, tadi kan juga berkaitan dengan konselingnya online dulu nih. Ada pertanyaan juga nih dari Kalimantan Barat nih, di podcast desk di Kalimantan Barat, Bu Nina, di Bidanina. Ini bertanya nih, Bu, gimana caranya kita konseling pelayanan KIA terkait dengan nifas, hamil, dan sebagainya. Mungkin konselingnya secara online. Tapi di Kalimantan ini ternyata katanya bunnya terkendala sama sinyal. Jadi gimana, apakah Bunda punya solusinya nih? Tadi kan katanya kita harus deteksi dulu aja dari awal kolaborasi dengan mungkin perangkat desa setempat mungkin ya. Nah, itu bagaimana meniasati susah sinyal di Kalimantan nih, Bun katanya. Bagaimana konseling online-nya? Ya, kalau tidak ada sinyal berarti ya kita memang nggak bisa, nggak ada pilihan ya. Memang akhirnya ujung-ujungnya kita harus ketemu ya dengan klien itu. Gitu kan, gitu. Nah, berarti ya kita dibiasakan saja bahwa pasiennya tadi menggunakan masker ya. Kemudian kalau pasiennya data kan kita sudah siapkan dengan cuci tangan, kemudian kita juga sudah proteksi dengan APD kita. Kalau memang tidak bisa online aja, ya berarti kan kita harus langsung berhadapan dengan kliennya. Berarti kita edukasi konselingnya berarti harus dengan klien. Kalau memang tidak ada lagi apa namanya, tidak ada lagi pilihan kan seperti itu. tapi ya itu tadi kita harus menyiapkan bahwa pasien dan pengantar pasien harus pakai APD. Kemudian di tempat kita kan sudah disiapkan untuk cuci tangan. Kitanya sudah harus proteksi diri. Kita sudah siap dengan APD yang lengkap karena kita akan cukup lama mungkin menghadapi pasien itu. nah kemudian nanti datangnya tidak pakai masker tadi dia harus pakai maskernya akhirnya itulah yang harus kita lakukan karena tidak mungkin kan kalau sinyal itu tidak ada pilihan lagi tidak bisa ngapa-ngapain kita tidak bisa online lagi kecuali mungkin ada metode lain tapi untuk saat ini memang kalau memang sudah tidak bisa online akhirnya kita memang harus tetap muka tetap muka tapi itu tadi kembali lagi proteksi diri APD kita harus betul-betul terjaga pasiennya juga harus pakai masker kemudian cuci tangan dan jamin bahwa memang tidak dalam kondisi sakit begitu datang kan kita periksa dia suhunya atau kita juga tanya dulu apakah dia sakit atau tidak ya mau gimana lagi ya kalau memang pasti siapa TNINA TNINA di Kalimantan ya Kalimantan kalau Bu Nina itu Kalimantan kayaknya bukan asli Kalimantan ya jadi kayaknya kalau memang sudah kondisinya ya kita harus ketemu akhirnya kita memang tidak ada lagi salah satunya tapi kita proteksi diri pasiennya juga dia harus menggunakan masker dan lain sebagainya ya akhirnya teman-teman bidan itu tetap semangat dalam kondisi apapun saya yamin iya bunda terima kasih ya tadi juga ada juga yang tanya gimana pasiennya bandel susah-susah disuruh pakai masker dan sebagainya tadi tadi ya bunda kita harus haklok ya bener ya kita tidak mau terpaksa ada pilihan jadi mau enggak mau tetap nih teman-teman yang tadi tanya gimana pasiennya bandel enggak mau pakai masker sampai klinik yaudah kita jangan ambil resiko ya bunda ya pertanyaan berikutnya nih bunda terkait profesi nih nanti yang covid-covid saya saring dulu ya terkait profesi ini ada yang tadi kan bunda udah tekankan ya profesi bidan itu 2006 ya bunda PMB itu wajib mengambil profesi bidan aduh warni ini juga nih buat saya buat lanjut PMB harus profesi bidan nah ini ada yang tanya nih bund beliau ini katanya kerjanya di rumah sakit ibu lia melfina ya ibu lia ini bertanya katanya kalau beliau itu kerjanya di rumah sakit nah kalau enggak ambil profesi nih tidaknya pakai bolt nih bund kalau tidak ambil profesi apakah tidak bisa melayani pasien di rumah sakit jadi apakah pendidikan profesi ini juga berlaku untuk bidan-bidan yang bekerja di rumah sakit yang tentunya melayani KIA juga di sana bagaimana bunda mungkin bisa langsung dijawab dulu baik terima kasih balia jadi tadi kan dikatakan bahwa undang-undang undang-undang nomor 4 itu mengatakan bahwa praktek mandiri itu harus profesi nah bagaimana dengan tadi balia ada di rumah sakit mungkin belum ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ya misalkan gitu belum ada kesempatan ya sebetulnya gini jadi kan tadi dikatakan bahwa untuk praktek mandiri harus profesi jadi kalau teman-teman sekarang ada yang bekerja di rumah sakit ada bekerja di puskesmas belum melanjutkan pendidikan itu tetap masih bisa memberikan pelayanan dan itu nanti kembali kembali kepada kebijakan yang ada di rumah sakit di rumah sakit ataupun di dinas gitu loh kok sekarang disini udah ada profesi jadi nanti yang bukan profesi misalkan lulusan D3 itu hanya menjadi asisten aja misalkan itu kebijakannya nanti ada di rumah sakit kalau untuk saat ini memang untuk teman-teman yang ada di rumah sakit di puskesmas itu tidak ambil profesi pun gak apa-apa gitu cuman nanti masalahnya kalau semua sudah profesi sudah banyak tenaga profesi nah ini khawatirnya nanti yang tidak melanjutkan pendidikan nanti jabatan fungsionalnya dialihkan gitu tidak lagi ke jabatan fungsional bidan untuk saat ini memang belum ke arah sana tapi intinya untuk saat ini bahwa profesi itu memang hanya untuk praktek mandiri tapi kalau teman-teman yang di rumah sakit gak masalah gak melanjutkan atau misalkan yang di pendidikan ambil S1 kebidanan ah saya gak ambil profesi lah beliau kan tidak mempraktik bukan orang praktisi ya bukan yang memberikan pelayanan dia menjadi dosen ya gak masalah dia gak jadi ambil profesi tadi kan profesi itu untuk praktek mandiri bidan jadi tekankan profesi bidan pendidikan profesi bidan ini hanya untuk PMB saat ini ya wajah ke saat ini untuk PMB yang lain yang di pendidikan di rumah sakit di fasilitas kesehatan yang lain ya tergantung kebijakan tempat bekerja masing-masing ya bun ini berlanjut ini berlanjut masih profesi juga sekitar profesi ibu wulan ibu dan wulan bertanya nih bun kan lagi pandemi nih pengen sepertinya STR beliau habis nih untuk perpanjang STRnya beliau mau tanya katanya untuk ketentuan wajib menambah SKP-nya seperti MU dan lain-lain apakah itu masih berlanjut atau mungkin bunda bisa kasih info untuk perpanjang STR di masa pandemi ini seperti apa ketentuannya kayaknya ini harus hati-hati banget saya menyikapi ini iya bun pertanyaan karena ini lagi-lagi mungkin lagi-lagi ini lagi apa ya memang lagi lagi booming ya apa tentang ini gitu lagi rame gitu terus terang aja gitu saya memang harus hati-hati ya mudah-mudahan saya tidak salah gitu ya jadi begini teh wulan dari mana nih wulan teh dari mana teh lidiana gak disebut nih bun dari mananya jadi gini sama beliaunya jadi kebijakannya begini di masa pandemi 2000 di masa pandemi ini memang banyak sekali teman-teman yang STR-nya habis atau misalkan ada yang sebetulnya dia misalkan untuk memperpanjang masa kontrak dan lain sebagainya STR-nya udah habis nah kita dari organisasi tentu saja tidak boleh mempertulit karena teman-teman itu kan mereka akan tetap harus memberikan pelayanan bagaimana kita mendorong mereka harus memberi pelayanan tapi dia ilegal tidak mempunyai izin praktek dan lain sebagainya karena STR itu adalah bagian dari persyaratan untuk mendapatkan surat izin praktek ya gitu nah memang di masa pandemi ini kami dari organisasi profesi saya sendiri yang menandatangani rekomendasi surat rekomendasi itu untuk saat ini memang kita tidak tidak misalkan ada yang belum pelatihan MU atau belum pelatihan klinis kami tetap akan memberikan surat rekomendasi untuk perpanjangan STR tapi itu hanya berlaku di masa pandemi masa pandemi saya mungkin anggaplah di 2020 ini bahwa apa namanya apa MU-nya dan masih bisa ditunda dan kami bisa memberikan apa namanya bisa memberikan surat rekomendasi itu di masa pandemi tahun 2020 nah ke depannya ya sama aja gitu persyaratan-persyaratan misalkan MU pelatihan klinis tetap gitu jadi kan dibatasi di masa pandemi itu aja mungkin saya bisa jawab itu saya takut ya gitulah harus saya harus agak hati-hati gitu takutnya jadi di masa pandemi ini memang kita memberikan pengecualian bahwa kita akan tetap memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang STR-nya masa berlakunya habis di masa pandemi ya itu yang harus digarisbawahi di masa pandemi ini gitu ya sampai kapan ya misalkan kalau kita bicara ya mungkin sampai bulan Agustus atau sampai bulan apa tentatif ya bun ya tentatif di masa pandemi itulah ya kita ini garisbawahi kita akan memberikan kemudahan memberikan bukan berarti MU dan klinis itu apa tidak ditiadakan enggak seperti itu tapi kita memberikan apa namanya ya itu tadi ya di masa pandemi ini kita tetap memberikan rekomendasi dan teman-teman bisa tahu bahwa kami Jawa Barat di masa pandemi ini memeluarkan rekomendasi untuk teman-teman yang akan memperpanjang STR itu udah hampir 2.000 selama 3 bulan bagaimana kita tidak mempersulit teman-teman sejawat banyak ya bun ya profesi bidang banyak sekali ini 2.000 ini bulan Maret April Mei sekarang udah mau masuk Juni jadi kami memang tidak mempersulit ya untuk tidak mempersulit tapi juga tolong juga bantu kami oleh teman-teman sejawat yang lain juga menjaga tanggung jawab kompetensi kemudian kewenangan kita keterbatasan kewenangan kita dan lain sebagainya itu aja mungkin ya oke iya bun ternyata bidang bulan yang bertanya ini dari Bandung jadi nanti ketemu lagi sama Bunda Eva nih ya di PD boleh langsung ke PD ibi iya bidang bulan mungkin bisa koordinasi dulu dengan PC-nya ya berarti PC Kota Bandung iya betul oke bun ini berkaitan dengan Delivery Chamber nih bun penggunaan Delivery Chamber ini katanya kan sudah mulai digunakan nih ya sebagai protokol kesehatan untuk penanganan kita untuk pencegahan pasien yang COVID itu pengelolaannya bagaimana nih bun pengelolaan Delivery Chamber ini apakah disposable jadi maksudnya sekali pakai langsung langsung diselesai gitu ya atau memang ada protokol untuk disinfectingnya soalnya atau bisa maksudnya ada bisa di reuse oleh klien berikutnya gitu jadi bagaimana pengelolaan Delivery Chamber ini di PMB atau di fasilitas kesehatan yang ada terbayang ya kalau sekali pakai ya banyak sampah plastik ya bun ya bukan hanya sampah juga dan pengeluarannya lebih besar lagi karena teman-teman yang bikin sendiri itu hampir di 400 500 lah kalau bikin sendiri kalau beli mungkin bisa lebih dari situ gitu nanti ke pasiennya padahal pasiennya aja udah BPJS gitu iya makanya bagaimana cara ini protokol kesehatan atau cara pengelolaan protokol kesehatannya sama sebetulnya sama dengan alat-alat kesehatan yang lainnya jadi tidak sekali pakai tidak sekali pakai bagaimana cara pengelolaannya sama seperti alat-alat yang lain gitu tapi kalau habis pakai jangan langsung dipakai oleh pasien gitu harus kita sterilikan kesama di desinfektan dulu gitu caranya bagaimana ya sama seperti kita mendesinfeksi alat-alat yang lain bagaimana kalau mendesinfeksi plastik bagaimana kalau logam kan disitu juga ada unsur logamnya ada unsur plastiknya saya kira sama sama aja protokolnya sama seperti mengelola alat-alat yang biasa kita pakai ya teman-teman saya tidak perlu menerangkan karena ibu-ibu kan sudah biasa teman-teman seperti itu tapi intinya bahwa kalau misalkan habis pakai itu tidak bisa langsung dipakai tapi harus di desinfektan dulu kebayangkan apa namanya udara yang yang habis dipakai kemudian dipakai lagi ya percuma juga kita itu akan menularkan ke pasien yang lainnya gitu kan gitu jadi itu minimal mungkin bidan praktek mandiri itu punya dua kalau yang pasiennya banyak ya bolehlah punya tiga gitu kalau gitu kan jangan sampai nanti habis pakai tiba-tiba ada pasien lagi yang mau melahirkan katanya sekarang pasien melahirkan itu sekarang numpuk di bidan praktek mandiri saya kira ini yang harus kita antisipasi betul atau enggak saya enggak ini ya nah itu jadi pengelolaannya sama protokol pengelolaan dan infeksi dan lain sebagainya sama bagaimana mengelola plastik bagaimana program dan lain sebagainya yang penting memang tidak sekali buang dan jangan langsung dipakai oleh panggian itu aja oke berarti tetap ya disinfektan aja yang penting protokol kesehatannya diingat lagi mungkin ini pertanyaan terakhir bun ya terkait dengan penanganan pasien covid nih ada yang jadi dari siapa nih di dad lutiah di pertanyaan terakhir kenapa saya ambil karena beliau dari Papua nih bun peserta terjauh mungkin ya dari merupakan Papua oh Papua ibu lutiah terima kasih pertanyaannya ini saya sampaikan ke bunda Eva ya bunda Eva katanya kalau misalnya pernah dapat pasien ke tempat traktek ke puskesmasnya terus kehilangan kesadaran ada sesak juga dirujuk ke rumah sakit tapi di rumah sakitnya ini hanya di infus nih bun gak dilakukan rapid test terus kalau misalnya sewaktu-waktu pasien tersebut kembali lagi ke puskesmas nih bagaimana peran kita sebagai bidan pelaksana di puskesmas tersebut apakah harus menerima atau bagaimana teknisnya menurut bunda jadi pasien ini tuh ada riwayah sesak dirujuk ke rumah sakit terdekat mungkinnya tapi di rumah sakit itu hanya di infus tidak dilakukan rapid test untuk penang deteksi covid ini nah bagaimana apakah pasien tersebut ke puskesmas tempat bidan ini bekerja apakah harus diterima atau bagaimana gimana bun mungkin rumah sakit kan lebih tahu ya kondisi pasiennya apakah pasien ini ada gejala covid atau tidak kan makanya mungkin tidak dilakukan atau mungkin itu awal-awal memang seperti itu kalau sekarang kan semuanya kalau yang sesak itu kan datang pesanan kesehatan itu pasti akan dilakukan rapid test saya kira itu protokolnya sudah gitu kalau misalkan seperti itu saya kira mungkin karena dari rumah sakitnya tidak ada gejala kemudian dikembalikan kepada kita ya kita masa tidak terima pasien itu tapi kembali lagi kita harus proteksi diri kita proteksi teman-teman kita atau kalau memang disitu ada kenapa tidak pasiennya aja di rapid test di puskesmas seperti itu sebelum kita memberikan pelayanan kalau memang di rumah sakit kalau rumah sakit mungkin pada saat itu begitu masuk dia melihat oh dia tidak ada gejala ke arah sana sehingga dilakukan seperti itu atau mungkin waktu itu di rumah sakit memang belum dilakukan protokol penanganan covid misalkan seperti itu nah bagaimana kalau nanti pasien kembali lagi kan kita takut daripada kita takut satu kita tetap proteksi diri keduanya kenapa tidak kita transit aja di puskesmas tempat kalau memang sarananya itu ada seperti itu kayaknya daripada kita takut karena dari rumah sakit aja kan tidak dilakukan revit kemudian dikembalikan kita berarti menurut rumah sakit memang tidak seperti itu tapi kan sekarang sekarang itu kan kita kan pasti banyak kekhawatiran sebaiknya itu saja kayaknya revit test aja dulu kita di puskesmas kemudian kembali lagi proteksi diri kita dan semua semua petugas yang ada di puskesmas saya kira gitu aja gitu ya oke itu ya ibu bidan di Papua jawaban dari bunda Eva jadi kalau di puskesmas kebijakan ada penanganan dengan revit silahkan diperiksa langsung saja di puskesmas ya bunda jadi peran bidannya silahkan diajukan untuk penanganan covid kalau memang masih ada gejala ya bunda oke terima kasih bunda ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih tapi kalau saya baca nih bund terkait STR jadi saya tidak akan blow up tidak akan sounding disini pertanyaan-pertanyaannya WA aja ke saya gitu ya menyimpang dari topik yang kita bahas pada pagi hari ini jadi rekan-rekan semua nih peserta zoominar hari ini kalau ada yang ingin tanya mengenai bagaimana cara perpanjang STR ini udah mau mati dan sebagainya silahkan hubungi PC masing-masing ya jadi kalau ada yang di Bandung silahkan PC Bandungnya kalau dicimahi ya dicimahi kalau misalnya ingin langsung mungkin bisa langsung ke Bu Eva kontak panitia untuk dapat kontak personnya Bu Eva ya bunda ya silahkan mangga untuk teman-teman mangga saya iya hatunun ya antusiasnya untuk para peserta terima kasih tentunya kepada Bunda Eva Riantini ya Ibu PD Ibi Jabar kita yang sudah senantiasa hadir sebagai narasumber pertama kita terima kasih bunda informasinya sangat bermanfaat sekali terima kasih Bunda dan mohon nanti bunda juga berkenan ya apabila nanti ada webinar berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih sangat bermanfaat sekali terima kasih bunda ya oke terima kasih